Intro Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni, ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta teluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportannya jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta, sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari empat kandidat untuk menjadi kepala badan otorita Ibu Kota Baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan Ibu Kota Baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Sebagai tambahan informasi, Ibu Kota Baru dengan luas ratusan hektare itu nanti diperkirakan akan ditempati 1,5 juta orang di awalnya. Mega proyek ini harus berhasil karena akan dilihat oleh mata internasional. Dan Ahoklah yang tepat sebagai CEO Kota Baru itu. Dia punya nama dan punya karya. Juga tentu investor-investor besar itu senang karena mereka tahu rekam jejaknya. Ahok bisa menggabungkan investor luar dan investor lokal supaya bersama-sama mewujudkan Ibu Kota Baru dengan progres yang sesuai jadwal. Menarik memang melihat kiprah Ahok selama beberapa tahun ini. Ahok memang pernah di penjara karena terkena fitnah. Tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, ia mendapat banyak tawaran kerja. Dan Ahok menerima tawaran yang paling berkesan. Menjadi komisaris utama BUMN Raksasa yaitu Pertamina. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan emas meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Yang benci Ahok akan semakin benci karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang Tuhan punya kehendak yang berbeda. Kelompok 212 tetap sibuk mencari nasi bungkus dengan demo di mana-mana sedang Ahok namanya sudah kemana-mana. Saya kok jadi teringat ya, seseorang yang tidak boleh disebut namanya yang malah tersingkir menjauh di sana. Apakah dia sehat-sehat saja dan tidak terkena corona? Markilang, mari kita pulang. Saya Dini Seregar, kita di acara Timeline. Saya seruput kopi dulu. Terima kasih.